Pemirsa pemerintah menyatakan tidak akan menggunakan anggaran negara atau bailout untuk menyelamatkan PT. Sriteks dari kebangkrutan. Beberapa hari kebelakang, publik dikejutkan dengan kabar PT. Sri Rezeki Isman TBK atau Sriteks bangkrut. Perusahaan tekstil di suku Harjo, Jawa Tengah itu dinyatakan pilot berdasarkan putusan pengadilan Negeri Semarang kelas 1A khusus Jawa Tengah. Melihat hal itu, negara segera melakukan langkah positif dengan melibatkan empat kementerian. Fokus pemerintah terhadap kasus Sriteks saat ini adalah menghapus resiko pengutusan hubungan kerja bagi para tenaga kerja pabrik tekstil tersebut, bukan semata menguntungkan pihak swasta. Meski demikian, pemerintah tidak menyiapkan dana khusus atau bailout untuk menyelamatkan Sriteks, termasuk untuk mengambil alih. Ingin memastikan bahwa proses kasasi ini juga berjalan secara transparan. Nah itulah salah satu bentuk kehadiran pemerintah. Jadi jangan difahami, pemerintah hadir bailout, menurut saya tidak begitu kita membacanya. Dalam rakar bersama Komisi IX DPR RI, Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Yasirli, mengungkapkan bahwa upaya penyelamatan Sriteks akan dilakukan dengan berbagai cara. Opsi pertama adalah dengan merevisi kebijakan yang melonggarkan barang impor ke dalam negeri. Aturan saat ini menurut Yasirli telah membuka keran impor sehingga memukul industri tekstil domestik. Opsi kedua adalah mempercepat proses mediasi antara kurator dan manajemen Sriteks. Pastikan bahwa produksi kalau memang itu harus berjalan. Nah dan itu kan semuanya itu nanti harus melalui kurator ya. Jadi produksi harus berjalan, kemudian tenaga kerjanya, hak-hak pekerjanya itu, hak-hak normatif pekerja itu juga harus. Jadi tenang aja, nggak usah terlalu khawatir. Pihak Sriteks sendiri tidak tinggal diam. Mereka melakukan langkah hukum mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung atas putusan pilot sebagai bentuk upaya penyelamatan Sriteks dan keribuan karyawannya. Kita mengupayakan sekuat tenaga untuk naik banding di Mahkamah Agung supaya Mahkamah Agung memberikan satu putusan untuk mencabut atau membatalkan keputusan pengadilan negeri Semarang tanggal 21 Oktober yang lalu. Sebelumnya pengadilan negeri Niaga Semarang resmi menyatakan Sriteks pilot. Dalam putusan tersebut, Sriteks telah lalai dalam memenuhi kewajiban pembayarannya kepada PT Indo Barat Rayon selaku pemohon berdasarkan putusan homologis. Tim Liputan Metro TV Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.